Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo hai bunda dan teman-teman semua Selamat datang kembali di channel UMA Buat teman-teman yang baru klik video ini Terima kasih banyak ya Selamat datang Dan yang udah lama tontonin video UMA Yang udah tau gitu ya Terima kasih banyak juga Selamat datang kembali Oh ya teman-teman Gimana nih kabar teman-teman hari ini Semoga kita semua selalu sehat ya teman-teman Semoga Allah murahkan selalu rezekinya Dan mungkin kalau ada teman-teman yang lagi sakit Semoga Allah sembuhkan penyakitnya Amin Allahumma amin Oke teman-teman di video kali ini UMA mau unboxing paket Dan UMA mau ngajakin teman-teman nih Kenapa ya kok diajak Karena UMA pengen kasih informasi Berbagi informasi lah ya Buat teman-teman Yang mungkin belum tau gitu ya teman-teman ya Sama ini Jadi kenapa UMA ajak UMA unboxing paketnya UMA ajak gitu ya Jadi ada beberapa teman yang nanya sama UMA UMA kalau lagi masak Itu bumbunya apa ya Kan ada tuh sering UMA bilang Tuh ini bumbunya gitu Jadi ini mau kasih tunjuk ke teman-teman Ini paketnya yang pertama ya Paketnya yaitu perbumbuan Wajar sih teman-teman Ya ada yang belum tau Bahkan di dekat sini pun ada juga kok yang belum tau Jadi gak apa-apa ini kita lihat sama-sama aja ya teman-teman Nah ini dia Ini paket UMA Ini namanya halawa Bener banget ya Jadi halawa ini teman-teman ada tiga rasa sebenernya ya Cuman ini UMA beli dua aja Yang pertama ini rasa yang jamur Rasa kaldu jamur Terus kenapa UMA pilih ini Karena ini tuh terbuat dari saripati hewan alami loh teman-teman Jadi kayak obat Kalau obat kan ada yang kimia ada yang herbal gitu ya Jadi ini tuh yang herbalnya Dan ini tuh bagus banget sih kalau UMA ya Terus ini yang kedua rasa ayam Nih Selain tadi UMA bilang ya Itu dari saripati hewan yang alami Dan uniknya yang selanjutnya adalah Dia gini teman-teman tuh Ada resepnya langsung di Apa sih dibungkusnya itu loh Nih di luarnya ya Ada resepnya dibuat disana Nih sup jagung Ada sup jamur Jadi ini tuh bermanfaat banget loh buat teman-teman Jadi misalnya nih kita habis makanya ya Udah habis gitu loh satu bungkus itu Jadi gak perlu dibuang dulu bungkusnya Jadi bisa dipakai lagi deh nanti mungkin Kalau kita pengen masak sesuatu gitu ya Nah itu ada resepnya disana Gitu teman-teman Oke lanjutnya ini paket yang kedua Nah ini yang kedua adalah Tara Ada back soundnya ya Nah ini namanya adalah Apa tuh Pokoknya perintilan atau alat tempur Buat kita masak di dapur lah ya teman-teman Ini tuh sendok dan segala macemnya Jadi ini umba dapet dari salah satu aplikasi Gitu ya teman-teman Kayak giveaway gitu loh Nah umba dapetnya Ini yang warnanya warna pink Jadi ini tuh bahannya silikon teman-teman Tuh Dalamnya ada apa aja ya Kita buka yuk Bismillahirrahmanirrahim Oke yang pertama ini adalah Apa tuh Nah ini adalah Alat buat kocokan telur gitu ya teman-teman Nah teman-teman tau lah ya Tapi kayaknya entah kepake entah enggak nih Biasa itu buat kue ya Umba jarang sih teman-teman buat kue Kayak gitu Nah ini ada alat penjepit makanan Kalau ini mungkin kepake nanti nih Terus yang ketiga ini ada apa nih Ini adalah Alat buat apa sih Sendok goreng gitu ya Nah gitu Ini bahannya silikon ya teman-teman Bagus ya Jadi ini tuh ada duanya Pertama yang besarnya Itu ukurannya 27,5 x 5,4 cm Nah ini selanjutnya ada brushnya ya teman-teman Ini tuh ukurannya 21 x 3,5 cm Tuh Dan selanjutnya ini adalah Sendok gorengnya juga Tapi ini yang kecilnya ya teman-teman Yang ukuran kecilnya itu 20,5 x 4 cm Nah itu Udah habis Nggak ada lagi ya Berapnya masih ada ya Udah habis ya Jadi dalam satu bungkus itu ada 5 pieces Nah alatnya itu ya Ini alat tempur nih Alhamdulillah ya ada rezeki Jadi bisa digunain nanti buat masak Nih gitu ya teman-teman Jadi ini bisa dimanfaatin nih buat masak Oke lanjut ya Kita mau kegiatan selanjutnya Nah ini Uma lanjut kegiatan selanjutnya teman-teman Uma mau beres-beres dulu rumah Kontrakan Uma ya Itu dedek zabepnya lagi main Lagi berenang kalau kata Bang Zaid Tuh lagi berenang ya Nah ini kita lipat-lipat dulu Itu kayak Apa sih Kayak karpet lipat gitu loh teman-teman Dan ini tuh bagus banget Karena ada edukasi di dalamnya Jadi ada gambar hewan Maaf ya Uma masih belibet Ada gambar hewannya Ada gambar Banyak lah teman-teman Pokoknya edukasi gitu loh Terus juga ada Angka-angkanya Ada tulisannya Huruf-hurufnya Nah itu kenapa Uma pilih itu Bagus deh pokoknya Jadi kalau teman-teman nanti Mau juga samaan sama Uma Boleh ya nanti biar Uma Cantumin deh Linknya di description box Nah gitu ya teman-teman Jadi ini Uma beres-beres dulu Beres-beres kayak biasa aja ya Gak terlalu Yang aneh-aneh Karena kontrakan Uma Kan teman-teman tau ya Satu ruangan kayak gini aja Nah jadi tadi tuh Sebenernya Uma mau gendong Dari zabep Buat diajak nyapu Karena tadi tuh pertama dia rewel Tapi Alhamdulillah udah diem Dan diletakin lagi deh Di kamar Di atas kasur ya Ini Uma agak risih Sebenernya teman-teman ya Sama itu loh yang di pintu Kemarin tuh Uma pasang Biar seru-seruan aja Ternyata gak aman Buat anak-anak Buat Zaid sama Zabib Itu sering ditarik-tarik Dan akhirnya hancur Berantakan kayak gitu jadinya Dan mohon maaf Lahir dan batin ya teman-teman Rumah Uma masih kurang banget ya Dari kata estetik Maklum ya Baru-baru Apa ya Kalau Uma sih Ini masih Uma masih orang baru-baru gitu ya Masih belum Masih belum ada pengalaman Bikin estetik-estetiknya Tapi insya Allah Suatu saat nanti Kalau Uma ada rezeki Uma beli Peralatannya estetik deh Biar Enak dilihat gitu ya Teman-teman Oke jadi ini Udah malam Teman-teman Jadi hari ini tuh Buya kebetulan Lagi gak di rumah Buya lagi keluar kota ya Jadi tinggal lah Kami bertiga di rumah Ya udah biasa sih teman-teman Alhamdulillah Karena lingkungan kita juga Rame Dan gak terlalu Apa ya Pokoknya aman sih Meluang main Insya Allah ya Banyak-banyak doa aja Kan sebaik-baik perlindungan itu Dari Allah Gitu ya teman-teman Oke ini Uma jalan Sama Abang Zaid Sama Dedek Zabib Karena lokasinya deket banget Tapi harus jalan keluar rumah Berapa meter ya ini Pokoknya gak terlalu jauh lah Nah itu Ke arah pinggir jalan gitu Teman-teman Nah ini Umbanda sampai Uma beli bakso Sama beli siomai Nah itu Abang Zaid Jadi karena ini tuh Abis hujan Jadi kan lumayan dingin Nah pengennya tuh Bikin yang anget-anget Bikin Masak yang Pengen makan yang anget-anget Gitu kan Uma hari ini gak sempet masak Jadi agak lumayan sibuk sih Teman-teman Kalau Kalau bu yang gak di rumah kan Gak ada yang gantian Gitu ya Jaga anak-anak Jadi lumayan sibuk juga Hari ini Yaudah deh Kita beli aja Buat malam Terus juga Abang Zaidnya kan suka bakso Oke kita beli bakso aja Gitu lah teman-teman Dan Sebenernya ya teman-teman Di balik cerita ini Di balik video ini Ada cerita lucu Teman-teman Jadi kan itu Uma udah rekam ya Udah rekam videonya Uma kita tuh Sampai akhir Terekam gitu Ini udah kita masukin Terus kita lagi makan Terakhir juga udah Dada-dada Sama teman-teman Abang Zaidnya Sama Uma juga Udah closing gitu ya Ternyata pas dilihat HPnya mati Uma lupa Kalau baterai HP itu habis Ya Allah Kudar Allah ya Begitulah teman-teman Jadi yaudah Gak jadi Dia sampai habis Kita makan bakso Ditemenin sama teman-teman Jadi bang Zaid itu makan bakso Bang Zaid makan bakso Tapi gak pake cabai Pake kecap gitu aja Terus kalau Uma Beli Shomai Teman-teman Oke Karena udah lumayan malam Kita udah selesai makan Perut udah kenyang Lanjut kegiatan selanjutnya Ini biasa Kalau kita sebelum bobo itu ya Sebelum tidur Uma biasanya Ajak anak-anak Zaid sama Zaid itu Cerita-cerita dulu Baca buku dulu Main-main dulu Karena Gimana ya Pokoknya Seru aja Gitu loh teman-teman Sebelum mereka bobo Sebelum mereka tidur Diajak baca buku Dibacain buku Meskipun sih Mereka belum bisa baca Zaid Zabib apalagi ya Masih Belum bisa baca Cuman ya Lihat-lihat gambar aja Abang Zaid juga gitu Sukanya Lihat-lihat gambar Terus juga ditanya-tanya Ini apa Ini apa Ya meskipun capek sih Sebenarnya jawabnya ya Karena kalau anak seumuran itu kan Lumayan pengen tahu Segala hal gitu ya teman-teman Yaudah dinikmati aja Memang masanya Anak-anak begitu Ya Mediapin lagi kan Kita orang tua harus sabar Dan Ikhlas menjalankannya Insya Allah Dengan ikhlas itu Maka akan Allah ganjar Dengan pahala yang berlipat ganda Gitu sih ya teman-teman Uma yang uma tahu ya teman-teman Uma gak maksud ngajarin ya teman-teman Mungkin teman-teman ada yang jauh Lebih banyak lagi ilmunya Daripada Uma Uma hanya ingin berbagi ilmu Apa aja yang uma tahu Gitu aja teman-teman Gak terlalu aneh-aneh ya teman-teman Ya mohon maaf Kalau ada yang Berprasangka Atau Maksudnya uma mau ngajarin Enggak ya teman-teman ya Jadi semua bobo Biasanya juga Uma sama Ngajak Zaid sama Zabib Itu kita nambah hafalan Sebenarnya sih Kalau anak-anak Seumuran itu ya teman-teman Itu yang uma tahu nih Yang uma baca itu Anak-anak itu kan Masih hobinya Mendengar Apalagi kan Belum bisa baca Jadi ya kita Sebagai orang tua Terutama ibu Di rumah Itu harus nyinyir Mengajarkan anak-anak Apalagi soal hafalan Jadi sembari Ngajak abang Zaid Ngafal Kita juga ikut Ngafal Nah itu dia kabur Gak keluar sih Berdiri dekat kamera Tapi sambil Ikut juga baca Sama uma Uma keras-kerasin aja Bacanya Itu masih surah Anabak ya Jadi abang Zaid Udah beberapa ayat Alhamdulillah Udah hafal Ya namanya Anak-anak ya Masih bosan-bosanan gitu Udah mah Udah mah Gitu katanya Tapi gak apa-apa Dipaksain Tapi dengan cara Yang asik gitu Teman-teman Sambil main Uma ajak Baca Anabak Baca Anabak Kita lagi bang Baca Anabak Kita lagi bang Gitu Boleh mah Boleh mah Paling kalau Kalau dia lagi mau Berapa ayat aja Gak sampai Banyak gitu ya Paling lima Paling keras Paling banyak Nanti diulang lagi Lima selanjutnya Kapan dia mau Kayak gitu Nah ini abang Adik Zabib Udah mulai ngantuk Sebenernya Cuman Kita kan masih bertiga Di rumah Buya belum pulang Jadi sembari nunggu Buya juga Kita main-main dulu Semari ngajak-ngajak Abang Sama Dedek Zabib Main Nah gitu teman-teman Inilah kegiatan Uma hari ini ya Emak-emak Beranak dua Yang udah jadi IRT Tulen Enak sih Seru sih Sebenernya Teman-teman Jadi IRT Tapi Itu lagi Kembali lagi Kita jalannya Harus dengan ikhlas Dengan Mengharap Keriduan Allah Insyaallah Semuanya akan Lebih indah Dan jangan lupa Bersyukur Oke teman-teman Segini dulu video kita hari ini Terima kasih banyak Yang udah ngikutin video Uma Dari awal tadi Sampai akhir ini Ambil yang baiknya teman-teman Buang yang buruknya Jangan ditiru Karena Uma juga manusia biasa Dan mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam pengucapan Maupun dalam perbuatan Terima kasih banyak Sekali lagi Dadah Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi